Hadiri Undangan Asosiasi Tenun dan Songkat di Jakarta Selatan, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan menjadikan ibu kota sebagai kota fashion. Agar tak kehilangan akar budaya, Jakarta akan dijadikan kiblat fashion yang berbasis budaya. Dengan cara ini, ibu kota akan menjadi etalasi busana dan budaya Indonesia di mata dunia. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama berkampanye di rumah lembang, Menteng, Jakarta Pusat. AHOK menyuruti sejumlah program ramah perempuan yang telah dan akan dikembangkannya. AHOK menilai program yang menunjang kesejahteraan perempuan sangatlah penting, mengingat peran perempuan, khususnya seorang ibu dalam rumah tangga, sangat vital. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, menyamangi pasar warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat berinteraksi dengan warga, Sandi menjanjikan bangun pasar tradisional yang dekat dengan pusat kegiatan warga. Dengan begitu, interaksi penjual dan pembeli akan makin mudah, sehingga omset penjual bisa meningkat. Akhiri kampanye, Sandiaga Uno sempat berjoget bersama dengan para relawan dan warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.